Saya rela kejual mobil saya untuk ingin mengetahui bahwa bahar itu adalah ada betul-betul darah non-Nabi, darah Rasulullah. Paham ya maksud saya ya, maksud dan tujuan saya paham ya, saya harus kritis. Dasar saya adalah kami tidak mau mencintai seseorang yang salah. Gak mau mencintai orang yang salah. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, akhir-akhir ini beredar video viral yang meragukan keaslian nasab Habib di Indonesia. Terus terang, saya sendiri juga kurang tahu apa yang memotivasi, apa yang mendorong sehingga hal ini sampai terjadi. Tapi setelah saya mencoba untuk mencari tahu guys, termasuk juga saya menonton dari beberapa video yang beredar, kesimpulan saya hal ini dipicu karena ada sebuah pernyataan dari seorang tokoh agama, yaitu Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, di mana beliau secara tegas dan lantang mempertanyakan apakah di Indonesia ada cucu Nabi. Dan menurut beliau guys, terkait adanya cucu Nabi Muhammad SAW di Indonesia, belum benar-benar terbukti dan terkonfirmasi secara ilmiah. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari buah tindah Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani, semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Tidak pernah mengaku. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini. Dan diragukan para oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA. Uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah. Bahwa keturunan daripada Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Al-Jelani radiyallahu anhu wa kuddi sasirah adalah cucu dari badinda Nabi besar Muhammad SAW. Dan setelah video tersebut viral guys, semakin banyak pula kemudian pihak yang mendorong atau menantang terhadap oknum yang mengaku atau menyebut dirinya sebagai Habib. Terkhusus tantangan tersebut diperuntukkan kepada Bahar Smith. Oh ya maaf guys, saya lupa menyebut nama beliau tidak disertai dengan sebutan Habib. Maksud saya, Yang Mulia Habibana Bahar bin Semid. Sekali lagi, saya minta maaf. Jangan sampai kemudian saya dianggap tidak sopan oleh pecintanya ya. Baik, saya lanjutkan guys. Salah satu yang melakukan tantangan adalah Gus Arya. Secara khusus, Gus Arya menantang beliau Yang Mulia Habibana Bahar bin Semid. Gus Arya secara khusus dan tegas menantang Yang Mulia Habibana Bahar bin Semid untuk melakukan tes DNA. Hal itu dimaksudkan untuk membuktikan apakah benar dia ini adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Bih Bahar, jangan baper. Saya hanya mempertanyakan, bukan menuduh. Saya hanya mempertanyakanlah. Jawaban saya dijawab saja. Anda ini ngaku seada darah Rasulullah, ada isbatnya enggak? Pasti jawaban Anda, tanya dong sama Robito. Oke, sekarang saya tanya sama Robito. Yang terhormat, berhapaib yang ada di Robito, pengurus Robito. Anda mengeluarkan legality atau buku nasab tersebut ada isbatnya enggak? Takut, bayang enggak saya ngomong kayak begini? Teman-teman, saya ngomong kayak begini salah enggak sih? Saya melanggar hukum enggak? Saya hanya takut nanti didatangin dari Robito lagi. Jadi saya enggak ada maksud, enggak ada maksud. Saya hanya kritis, hanya bertanya. Maksud saya kalau enggak sepakat dengan statement saya, saya kan bertanya nih, ya dijawab saja. Karena ini, mohon maaf Robito. Yang merusak Robito ini sebetulnya adalah Habib-Habib yang ekstrim itu. Yang banyak-banyak ujaran kebencian. Yang teriak-teriak syariat Islam, tapi dia enggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka kebenar seorang pemimpin kan enggak sesuai syariat Islam. Kami membela pemimpin, sudah sesuai dengan kewajiban kita sebagai orang Islam. Membela pemimpin, betul enggak? Imam kita ya diserangnya. Jadi mohon maaf untuk para habaib yang ada di Robito, tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa Robito itu ada jual-beli nasab lah. Robito itu mencatatnya enggak sohih lah. Enggak, enggak ada niatan ke sana. Saya hanya ingin buktikan Bahar Smith itu ada isbatnya enggak. Sehingga keluar seandainya Bahar Smith punya buku nasab. Seandainya punya buku nasab dari Robito. Dasar untuk mengeluarkan buku nasab itu apa sih? Kan pasti Robito kan lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti prosedurnya lah ya. Bahwa ini ambil dari ini, ini ambil dari ini, ini ambil dari sini. Terus bin, 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 bin. Baru bisa di stempel. Ini pertanyaan saya, ada enggak isbatnya? Kalau enggak bisa ngeluarin, ada tes DNA aja deh. Tes, tes DNA. Saya begini, untuk para Habai, Robito, mohon maaf. Saya, apa ya, menantang juga enggak pantas. Jujur kalau masalah bab ini, kalau seandainya saya harus riwa riwi, diajak tabayun, saya harus sewa ruangan dan apa-apa, jual mobil saya siap. Untuk membuktikan tes DNA. Keabsahan Bahar Smith sebagai seorang Habib. Saya siap kehilangan mobil. Bukan taruhan ya. Saya bertaruh mobil saya, ayo taruhan. Enggak, enggak. Saya rela kejual mobil saya, untuk ingin mengetahui bahwa Bahar itu adalah, ada betul-betul darah non-Nabi. Darah Rasulullah. Paham ya maksud saya ya. Maksud dan tujuan saya paham ya. Saya harus kritis. Dasar saya adalah, kami tidak mau mencintai, seseorang yang salah. Enggak mau mencintai orang yang salah. Gua pikir itu adalah pacar gue. Eh, ternyata dia istri orang. Gua pikir dia enggak punya pasangan. Eh, ternyata dia udah, udah jadi istri orang. Kan jadinya nanti cinta terlarang. Sama halnya gitu. Eh, kami duajarkan sama Kiai dan ulama kami untuk mencintai Habib. Eh, ternyata Habib itu punya tujuan jahat. Eh, ternyata Habib itu jahat. Hanya bersembunyi di balik imamah. Saya kan enggak mau. Boleh dong kritis. Tolong jangan presekusi saya. Ya, saya minta netizen di seluruh Indonesia tolong bantu saya. Kalau nanti saya ada kejadian, kejadian presekusi hanya statement saya yang tanya, intinya adalah bertanya, tolong bisa nanti ya dibantu-bantu untuk, mediasi ya. Ya, tolong ya. Siap enggak? Saya takut kali ini. Jujur saya sakit. Ini statement yang sangat luar biasa. Walaupun saya kalem, tapi ini saya sendiri merinding karena ini bawa Robito. Tetapi sekali lagi, saya tidak menuduh Robito. saya bertanya. Saya hanya minta dijawab, apakah yang dikeluarkan buku nasab, seandainya Bahar Smith punya buku nasab, apakah ada isbatnya? Itu pertanyaan saya. Kalau enggak punya, keyakinan saya kok enggak punya gitu loh. Tes DNA. Tes DNA. Dan kalau seandainya lebih ringan, supaya enggak merugikan orang saya, saya yang biayai tes DNA-nya. Ya guys, itulah video tantangan tes DNA yang dilakukan oleh Gus Arya terhadap yang mulia, Habibana Bahar bin Semid, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar cucu baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam. Dan sebenarnya, video Gus Arya ini guys, durasinya itu sangat panjang. Dan yang saya tampilkan ini, hanya bagian cuplikannya saja. Tapi pada intinya, dalam video tersebut, Gus Arya mempertanyakan, apakah yang mulia Habibana Bahar bin Semid itu, zuriyah baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam, atau bukan. Oleh karenanya, menurut Gus Arya, untuk membuktikan hal tersebut, haruslah dilakukan dengan cara ilmiah, yaitu dengan cara tes DNA. Seperti yang sudah saya tampilkan dalam video tadi guys. Dan sebenarnya, tantangan Gus Arya ini, juga sudah dijawab, oleh Yang Mulia Habibana Bahar bin Semid. Dan untuk mengetahui, bagaimana jawaban Yang Mulia Habibana Bahar bin Semid, nanti saya akan membahasnya di video berikutnya guys. Sekian, terima kasih.